Eh, seger nih sob. Halo, sobat-sobat semua. Kembali dengan saya Lutfi, di channel Kopi Luna. Dan, apa kabar sobat-sobat semua? Semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana kopi belum nih? Pilih biji kopi yang sobat suka, dan pakai metode yang paling gampang ya. Mau pakai kopi tubruk, mau pakai teknik Vietnam Rip, mau pakai V60, atau Rokopreso, segala macem ya. Yang penting tetapi bisa menambah booster dan juga, apa namanya, biar nggak ngantuk juga gitu ya. Oke, video kali ini saya pengen tunjukin ya, salah satu teknik bikin kopi ya. Sebenarnya mirip-mirip kopi tubruk, cuma hasil akhirnya itu tanpa ampas. Nah, ya ada filternya, ada plungernya, disini saya sudah ada alatnya ya. Seperti ini, sop. Ini namanya French Press, seperti ini. Ya, bentuknya kayak semacam gelas kaca gitu kan. Ada juga sih yang stainless steel, beda harga dengan yang model kaca ya. Beda model, beda toko, beda juga harganya, cek seri di marketplace ya, sop. Saya beli sekitar Rp25.000 atau Rp30.000 kalau nggak salah gitu. Seperti ini, ya. Dari kaca ada gagangnya, terus disini ada, apa namanya nih, kayak untuk penariknya gitu ya. Dan disini ada filternya atau plungernya gitu ya. Seperti ini. Seperti apa cara bikinnya? Yuk, kita lihat yuk. Disini saya sudah ada beans-nya ya. Ini gilingan medium. Dari Abimanyu Coffee. Ini, apa namanya, Arabica ya. Argo Puro. Terus, apa namanya, disini ada flavor notes-nya. Sweet Aromatic, Pinnable, Sour, Medium ACIDT. Ini lebih, apa ya, emang kalau Arabica kan terkenal dengan ACIDT-nya ya. Tapi disini medium ACIDT, jadi nggak terlalu tajam banget sih untuk kasamannya gitu ya. Ini saya sudah pakai beberapa kali gitu. Ini udah tinggal sih gini. Ini kalau nggak salah 150 atau 200 gram. Ini ada, apa namanya, ada zipper-nya. Biar lebih aman ya. Ketika ditutup, biar rapat. Kita langsung coba aja ya. Sini ada scale. Ada french press-nya. Dan ini ada glass ya. Kita akan pakai dulu. Untuk beans coffee-nya. Kita buka dulu ya. Oke, sudah 10 gram ya. Kita butuh air panas. Sobat, bisa pakai kompor gas atau kompor listrik. Suhanya 90 derajat. Ini ada fitur termometernya ya. Jadi, kalian bisa lihat ukur suhunya. Oke. Ini dia. Alatnya french press ya. Jadi, sop, hati-hati ya, sop. Kalau misalkan sobat punya yang model kaca kayak gini. Sebenarnya ini kan kacanya juga nggak terlalu tebal ya. Jadi, pada saat habis dipakai, terus dicuci gitu kan. Hati-hati. Karena bisa rentan pecah. Pada saat kita coba bersihin gitu ya. Hati-hati. Kalau ini kaca. Kalau mau beli yang stainless steel tuh ada. Harganya sekitar berapa ya? 150 ribuan kalau nggak salah. Di marketplace, Tokopedia, atau mungkin di Shopee juga ada ya. Tapi tentunya, baik lagi ya. Kalau soal harga. Biasanya ada kualitas, ada harga gitu. Jadi, kalau mau yang murah ya. Mungkin yang model kaca. Yang penting hati-hati aja untuk penggunaannya gitu ya. Kalau yang stainless steel, otomatis ya udah lebih kokoh ya. Dan juga lebih anti pecah gitu kan. Dan sobat, kalau penasaran, cek aja. Cek aja di Tokopedia, ataupun di Instagramnya ya. Abimanyu Coffee. Di sini sobat bisa lihat di produk-produk list di Abimanyu Coffee ini di Tokopedia. Ada berbagai macam jenis model arabica, robusta gitu ya. Dan bisa dipilih juga untuk green size-nya. Mau yang halus, mau yang medium, atau mungkin yang agak kasar gitu ya. Sobat bisa cari sendiri di Abimanyu Coffee di marketplace. Oke. Sudah 90 derajat ya panasnya. Kita akan langsung kurang aja. Kurang pertama saya pakai sampai 50 gram aja ya. Kita biarkan sampai 40 detik. Ini namanya Blooming Shot. Jadi yang saya baca, yang saya tahu, Blooming itu untuk pelepasan karbon dioksida. Mengeluarkan gas-gas ketika si air panasnya bertemu dengan si biji kopinya ya. Atau beansnya itu. Mengeluarkan gas-gas, kita biarkan dulu. Kita tuang lagi. Tuangan berikutnya sampai 150 gram. Kita lagi. Oke. Kita biarkan dulu ya. Sampai sekitar 4 menit. Tapi di sini saya pengen pakai sedok ya untuk kita aduk dulu aja. Biar lebih mena ya si air panasnya dengan si beansnya itu. Kita aduk dulu. Biar ekstraksinya juga lebih sempurna gitu. Oke. Kita biarkan dulu ya. Sampai 4 menit. Kita siapkan dulu plungernya. Kita taruh aja seperti ini. Oke. Bentarannya udah mau 4 menit ya. Kita lihat. Oke. Langsung kita tekan aja. Seperti ini sob. P ampasnya turun ke bawah ya. Setelah itu baru langsung kita tuangin ke gelas. Kenapa waktunya 4 menit? Karena yang saya baca atau saya tahu juga dari referensi di internet. Atau mungkin para pakar di bidang perkopian gitu ya. 4 menit tuh waktu ya ideal sih untuk ekstraksi kopi ya. Langsung tuangin aja seperti ini. Setelah 4 menit. Takutnya ekstraksinya kan terus berjalan ya. Sehingga membuat kopi lebih cenderung strong. Atau mungkin terlalu pahit gitu ya. Ini udah ideal sih untuk waktu 4 menit. Jangan-jangan terlalu kurang juga. Karena nanti hasil ekstrasinya kurang biaya itu optimal ya. Oke. Seperti ini. Sini udah turun ya untuk si ampas kopinya. Sudah turun di bagian dasarnya gitu kan. Nah ini adalah kopinya. Yang sudah kita buat. Menggunakan metode French Press. Dan ini memang kopinya kelihatannya gak terlalu hitam ya. Ini memang dari beans kopinya sendiri. Dari Arbamanyu Coffee. Ini Arbica Argo Puro. Ya. Seperti ini untuk kopinya. Sobat. Kalau memang mau langsung diminum silahkan. Kalau pun mau dikasih simple syrup atau gula juga boleh. Sesuai dengan selera aja. Tapi disini saya lebih suka sih kalau pakai gula sebenarnya. Meskipun kalau menurut pakar kesehatan gitu kan. Sebenarnya kalau pakai gula itu sebenarnya kurang bagus ya. Bukan berarti gak boleh. Tapi mungkin agak dikurangi atau dibatasi penggunaannya ya. Mungkin ada efek ke kesehatan ya. Kalau terlalu berlebihan gitu. Disini saya pengen pakai aja simple syrupnya. Sebanyak 20-30 gram. Seger nih sob. Tanta berlama-lama. Ini dia. Saya langsung icip aja ya. Manisnya udah cukup sih. Gak terlalu over. Saya pakai 30 gram tadi ya. Dan ini adalah kopinya. Kopi Arabica Ruko Puro. Unik sih. Saya udah nyobain beberapa kali gitu. Dan saya suka. Karena dia tuh kan acidity-nya juga gak terlalu tinggi ya. Jadi kayak... Di lidah kita tuh kayak ada rasa sensasi fruity-fruity gitu. Ya rasa... Ya. Namanya acidity kan asam ya. Jadi kayak asamnya tuh kayak asam. Berasa kita... Apa namanya. Ngicipin buah gitu kan. Tapi juga... Dari aroma sih. Bener-bener kayak ada brown sugernya. Atau caramel atau brown sugar gitu ya. Sebenernya saya pun gak ahli dalam mendeskripsikan kopi gitu ya. Karena mungkin harus ikut kelas cupping dulu gitu ya. Tapi ini... Saya memang suka sih dengan kopi. Dan saya bilang penggemar kopi gitu ya. Jadi saya suka untuk ngicipin berbagai kopi yang ada gitu. Nah ini udah... Saya coba. Dan ini enak banget. Loh. Mantep. Ini masih pagi ya sob. Jadi pagi-pagi tuh enaknya ngopi. Biar kita juga gak ngantuk. Terus lebih seger. Semangat dan meningkatkan mood booster kita gitu ya. Dan ini hangat kan kopinya. Jadi lebih... Enak aja gitu ya. Ada unsur. Membuat kita relax juga gitu. Tapi asli ini sob. Ini emang enak sih. Argopuro ini apa? Arabica Argopuro dari Abi Munyu Coffee. Mantap. Oke sob. Demikian saja. Cara bikin kopi. Menggunakan metode French Press. Sobat bisa... Sharing aja ya. Barangkali ada teknik-teknik lain yang menarik. Atau mungkin yang... Mungkin perlu dibikin di video kopi lunak gitu kan. Share aja idenya. Atau mungkin kasih tips. Gimana cara bikin kopi yang enak. Menurut versi sobat-sobat sekalian itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Saksikan terus video kopi lunak. Atau channel kopi lunak. Like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya. Supaya sobat bisa mendapatkan notifikasi. Kalau ada video terbaru di channel ini gitu. Sekian saja. Dan sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa.